11.734 tenaga honorer Provinsi Banten bakal diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 ini. Kepala Badan Kebegawaian Daerah BKD Provinsi Banten, Nana Supyana, usulan tersebut telah disetujui Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB dan Badan Kebegawaian Nasional atau BKN. Nana mengungkapkan saat ini tengah proses verifikasi untuk penyesuaian keahlian dan jabatan yang didudukinya. Menurut Nana, seluruh honorer yang terdatah harus mengikuti rangkaian seleksi termasuk tes CAT atau Computer Assisted Test sebagai syarat untuk diangkat menjadi P3K. Ini verifikasi yang hari ini masih diupdate itu kesesuaian tugas pokok fungsi yang di peringkat daerah, di perangkat daerah. Karena kalau buru sama medis, clear ya. Oh, ini ada verifikasi yang agak butuh kecermatan itu di perangkat daerah yang tugas pokok fungsi keahliannya sama jabatan yang didudukinya. Nana menjelaskan data itu tidak berubah kecuali ada yang resign atau ada yang meninggal ataupun mengundurkan diri. Hendra Hermawan, jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.